Selamat siang teman-teman, kali ini kami berada di gerbang tol Kale Kangkung, Semarang untuk menuju ke gerbang tol Cikampe Utama atau Cikatama. Kami ingin menginformasikan mengenai rekayasa lalu lintas saat arus balik lebaran 2024 yang meliputi one way satu arah ke kontraplo dan ganjil genep atau KG. Oke, nanti secara lengkap daftar one way kemudian kontraplo dan ganjil genep bisa dilihat di deskripsi. Nah, saat ini kami sudah tiba di gerbang tol Kale Kangkung, Semarang. Kami melintas saat belum arus balik sehingga kondisi arus lintasnya masih sangat lancar. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Dirijen Perhubungan Kemenhub, Kakor Rantas Polri, dan Dirijen Bina Marga tertanggal 5 Maret 2024, ada sejumlah rekayasa lalu lintas saat arus balik lebaran 2024, seperti kami sebutkan di awal tadi, yaitu one way, kontraplo, dan Gagi atau ganjil genep. Namun perlu dicara bahwa perlaksanaan rekayasa lintas tersebut bersifat situasional atau disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan. Dan semua kebijakan yang bersifat situasional ini tergantung Kor Rantas Polri menyikapi situasi di lapangan Ujar Dirijen Perhubungan Darat Kemenhub Indro Sugianto sebelum saat arus mudik pada 5 Maret 2020, maksud kami 5 Maret 2024 lalu. Dan saat ini kami sudah melintas tadi dari gerbang tol Kali Kangkung dan nanti kami akan melintasi exit tol Kali Wungu, kemudian Cikwa Gendal, kemudian Uleri, kemudian Batang, dan setelah itu akan masuk tol Pejagan Cipali dan Cikampek Utama atau Cikatama. Tambah pemandangan di kanan-kiri tol Semarang Batang ini cukup indah karena banyak pembohonan, di mana tol Batang Semarang ini dahulunya merupakan bukit atau kawasan perbukitan milik Perhutani. Dan saat kami melintas karena belum harus, maksud kami belum saatnya harus balik, maka kondisi harus melintas masih sangat pancar. Dan kemarin pada arus mudik dari KM72 atau tol Cikampek hingga gerbang tol Kali Kangkung tadi juga diberlaku one-way atau satu arah yang pernah situasional dan di antara jadwal one-way lebaran 2024 ini dimulai pada tanggal 12 April hari Jumat pukul 14 hingga 24 WIB, kemudian hari 1 tanggal 13 April pukul 28 hingga 24, kemudian minggu pada pukul 14 WIB hingga selasa 16 April pukul 8 WIB sementara jadwal kontraplo dan gila-gila bisa disaksikan nanti di deskripsi. Dan setelah Batang masuk tol Pejakan, kemudian tadi ada Ciperna, kawasan, kemudian masuk Cipali, dan juga Bandara Eksetal Kertajati, kemudian Kali Jati, dan tiba-lah di Cikampek utama. Demikian teman-teman, berbicara sekilas menerikasi air lintas arus balik 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.